Hai bertemu kembali bersama saya teknisi Gemilang Pratama ya di sini saya akan menarangkan sedikit tips secara cepat menggunakan remote multifungsi ya yaitu ketika kita menggunakan remote multifungsi itu ada langkah tercepatnya yaitu selain memencet daripada sesuai merk ya China di pencet terus ditahan ya di pencet misalnya jina jina 1 atau jina 2 atau TV mark politron kita pencet sampai lampunya terus menyala terus ini diarahkan ke bagian sensor TV ya sampai timbul pindah na channel atau ada logo tambahnya volume itu yang pertama terus atau memasukkan kode di tekan tombol power dan kita tombol set sampai menyala terus masukkan tom kode TV sesuai merk ya atau yang langkah tercepatnya yaitu kita menekan saja tombol set ini sampai lampu menyala nah ini tidak bisa langsung menyala ya ini harus dipencet terus ini nah pas ketika lampu indikator sudah menyala maka kita arahkan ke bagian sensor TV nanti sampai timbul logo volume ya jika sudah timbul logo volume cepat-cepat kita lepas tombol set biasa tip remote sudah bisa digunakan ya itu tips langkah tercepatnya atau yang menggunakan kalau menurut saya semakin besar lempengan ya ukuran bodi itu biasa semakin banyak dia saya menyimpan data set TV ya seperti ini saya coba tekan tombol set lampunya sampai menyala ya Oh tidak mau mungkin baterainya habis yang ini tuh kalau tips dari saya langkah tercepatnya tanpa kode bisa ya langsung ditekan tombol set dan tahan itu tips dari saya semoga bermanfaat terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih.